kamu mukanya kaya ini loh, kaya penyanyi dandut Irma-Demawangsa itu loh bener ya? iya kan, Irma-Irma-Demawangsa kamu yang bikin ya? iya, jadi ada manis-manisnya kan nah ini kita lagi siapin untuk soto memanjarkan doa untuk teman kita yang mempunyai usaha baru itu lagi bikin apa? bunte, siapin harus dong, cewek-cewek sudah juga kembali ke ibu-ibu jadi hari ini kita ada baca Yasin sama-sama di Berempah karena sebelum kita buka restoran kita sepakat kemarin akan memanggil orang dari Masjid Den Haq ya Mekah? iya dan ini kebetulan tanggal 13 hari Jumat ini memang ada di tangan tapi memang ternyata tanggal 13 hari Jumat acaranya telah kesana dan kita lagi sekarang lagi siap-siap untuk makanan tambahannya kita bikin ada soto nanti ada nasi tumpeng ada segala macem lah terus bareng juga sama seluruh keluarga besar berempahkan padi dari ini jumlahnya sekitar 25 orang banyak dan ini aku lagi goreng kentang untuk soto soto dan sekarang kita akhir-akhir dan ini kuat soto pokoknya menu kita hari ini banyak soto dan ini kuat soto pokoknya menu kita hari ini banyak soto ini kalau tempennya udah diiris sama Mega udah jam berapa kamu disini Mega? udah jam 12 udah jam 12 udah jam 12 maksudnya kau penalin satu-satu ya bukan saja ya semuanya semua berbubu-bubuan tadi Mega udah cuci itu? iya kamu mukanya kayak ini loh kayak penyanyi dandut irum adama wangsa itu loh bener nggak? iya nggak? banyak yang ngomong nggak? enggak bener masa coba kamu lihat itu penyanyi dandut irum adama wangsa nanti kamu nanti lihat muka kirim loh kamu enggak, bener kan aku dari tadi ngerti kamu mukanya mirip kayak penyanyi dandut itu loh maksudnya mahal 5 miliar mahal 5 miliar? iya mahal siapa? mahal siapa? mahal siapa? mahal siapa? mahal siapa? mahal siapa? ha? oh iya oh iya wajar kalau iya sini Mega, kamu minta sedikit Mega? iya biar kamu lihatin muka Mega gimana iya ke sini, kamu aja ke sini biar kan? kirim banget kirim banget ini sebagian ya? iya sebagian namanya Vita halo Vita ini dari Jakarta lu kerja dimana Vita Indonesia? Kementerian Keuangan tuh hebat loh orang Kementerian Keuangan sekarang masuk dapur di Belanda iya kapan lagi? kalau di Indo nggak mungkiam iya kan? iya pekerjaan di Indonesia apa? baik rumah tangga sejati bah ya mukanya bener loh kamu aku googlin ya muka Irma dan Mama saya iya bener ya? iya iya aku googlin bentar ya kalau yang rajin nonton youtube aku dulu pasti kenal lagi mukanya nih namanya adalah susah banget sih nyari jalan segampang ini ayo masuk iya halo ini ada septi 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 siapa? rica septi rica eh gue maksudnya kan mau panjang nama panjangnya septi rica hahaha bisa deh septi septi itu orang yang belum dateng masih di palembang eh gila loh seksi-seksi loh yang kerja disini bintang tamu ini persiapan untuk sotonya apaan? eh kebanyakan apa enggak? kayaknya kebanyakan ya? kebanyakan dikurangin lagi ya dikurangin lagi ya ini ayam buruknya nih nah ini Vita lagi siapin untuk soto jadi Vita nanti Vita ya kerjaan itu kayak gini Vita jadi yang dingin-dingin disini maksudnya yang gado-gado apa segala macem tempatnya disini jadi enggak gangguin disana disana khususnya yang panas aja goreng-goreng goreng untuk nasi goreng segala macem nah megang dia panas-panas ini kuenya udah siap oh ini lu bikin sendiri meg iya jadi ada manis-manisnya karena dia bikinnya banyak banget tempe tahu jadi itu bikin yang ada manisnya lah mau ngeliatin barnya nih barnya udah selesai ini pengantin udah siap buat kami nah jadi kita besok tinggal nunggu kursi hari Sabtu kursinya dateng nah jadi kalau sekarang kita masih pakai kursi-kursi kayak ginian dulu tamunya udah pada dateng enak dapurnya enak dapurnya saya bilang ini bener-bener nih dapetin ini ya dapet tanggal bagus tanggal dan hari yang bagus tanggal 13 itu bukan Indonesia Indonesia setrakannya 12 kita nggak kebagian itu bagian belanda Alhamdulillah betul-betul-betul betul-betul ini aku bawa ini nih takutnya nggak ada apa senosnya ya mungkin masih ya orang 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 kita orang 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Amin. Soto. Youtube. Yang ngambil soto di belakang. Soto A? Ini boleh diampirin loh. Sampil begini. Oh di sini ya. Ya, boleh di... Ya. Nanti kalau ada coffee, nanti coffee-nya dari saya, Indonesia. Kecapnya ada juga ya. Amin, 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 amin. Lagi ada H Markler, Bestie. Lagi kan aku datang langsung lihat bulan. Bagus ya. Alhamdulillah. Selamat makan. Mantap. Mantap ya? Mantap. Ini makan air doang? Ya. Oh, soto? Belum. Belum. Nanti. Sebelum orang pada mulai udah makan duluan. Aduh. Aduh. Buka kartu ini. Ini tuh ya. Oke, sekarang aku udah sampai di rumah. Tadi nggak sempat closing di berempah. Karena sibuk banget ya. Jadi kalau aku udah megang handphone, nanti takutnya nggak fokus ke tamu, malah fokus ke handphone. Atau setengah-setengah. Jadi hasilnya tuh nggak enak gitu. Nggak baik. Nah, tadi acaranya tuh udah selesai. Dan kita tuh bener-bener berterima kasih untuk ibu-ibu dan beberapa pengajian yang ada di Denhaq. Tadi namanya apa ya? Lupa. Oh ya. Dan acaranya berjalan sesuai dengan rencana. Kita tuh lihat tadi order nasi tumpeng ya. Karena ada salah satu anggota pengajian itu memang bisnisnya tuh nasi tumpeng. Nah, rasanya tuh enak banget ya. Terus ada juga beberapa warga Indonesia yang punya restoran juga hadir. Di antaranya ada PMP Elisa tadi ada juga hadir. Banyak sekali dan banyak kenangan baru. Ada juga tadi yang menawarkan coffee untuk bisa dijual ya. Dipakai untuk kita di berempah. Pokoknya sesuai dengan rencana dan kita mengucapkan terima kasih banyak. Untuk kehadiran bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Mendoakan semoga berempah. Nanti kalau pada saat buka itu bisa membawa berkah. Membawa rezeki untuk kita dan juga untuk para pegawai ya. Amin ya rabat amin. Dan kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya. Sekarang aku mau buru-buru ngedit dulu. Supaya kalian masih bisa setiap minggu nonton vlog Reza in Holland. Terima kasih.